God is good. So hari ini kita akan lanjutkan dengan mission daripada gereja generasi apostolik, Hendra, Gaya Hidup. Dan kita masuk ke dalam bagian yang namanya Becoming Like Jesus. Katakan, sama-sama, misi dari GGA adalah misi daripada Kerajaan Allah, adalah misi daripada Injil Yesus Kristus, bahwa kita semua hidup untuk tujuannya, Roma 8, E 29, untuk menjadi satu serupa dengan gambar rupa Kristus. Amen. Ada tiga misi yang kita akan praktekkan bersama dengan Yesus, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kita gak bisa menerima kehidupan kekal tersebut tanpa berada dengan Yesus. Karena kita adalah, katakan sama-sama kita adalah carang Yesus pokoknya. Amen. Kalau kamu lagi shock, lagi depresi, lagi rasa sendirian, lagi rasa tertekan, rasa kayak pegang, hilang pegangan, gak bisa ngontrol situasi, kayak losing hope, yang satu hal kamu bisa lakukan cuma satu, to be with Jesus, balik kembali kepada Yesus. Ada amen. Tidak ada jalan lain kecuali to be with Jesus. Karena apa? Karena kita adalah carangnya. Yesus adalah pokoknya. Apakah carang bisa hidup tanpa pokok? Tidak bisa. Carang hidup dari pokok karena pokok oleh pokok itu. Makanya Roma 11, E 36, Allah berkata melalui Rasul Paulus, untuk dia, karena dia, bagi dia, kita semua hidup. Ada amen. Gak ada porsi, kita katakan pada kirikan yang saya tidak terlalu keren loh. Untuk bisa memiliki hidup yang luar biasa. Saya butuh Yesus Kristus 100%. Ada amen. Slide nomor tiga please. Apa itu practicing the way of Jesus together? Ada tiga step yang kalian mesti lakukan. Nomor one, everyday. Kamu harus berada bersama dengan Tuhan. Katakan with Jesus. Kunci katanya adalah with. Saya sangat bersyukur bisa menemani kehilangan dan kedukaan yang begitu besar. Dan saya tahu ditinggal meninggal oleh orang yang paling kita cintai. Seperti orang tua kita sendiri. Walaupun kita tidak selalu mesra, tidak selalu harmonis di rumah. Tapi tidak berarti kita gak cinta keluarga kita. Betul apa tidak? Tetap kehilangan orang tua itu segala-galanya. Right? Paling berat. So kemarin kami di kontak baru tahu bahwa Jumat malam meninggal ayah anda daripada Bapak Bagus, Agung-Gede Agung dan suami daripada Ibu Florence. Dan kami mengunjungi jam 9 pagi kemarin di Mortuary di Rumah Sakit Siloam. Untuk pertama kali saya melihat wajah Almarhum persis putra sulungnya. Dan saya melihat putra sulungnya mencoba melakukan yang terbaik bagi ayahnya dalam hidupnya. Anak seorang tentara militer hidup dalam kekerasan. Tetapi dia hatinya tetap mau menghormati, mencintai Tuhan. Agama apapun tidak bisa mengelak bahwa cinta itu, mencintai orang tua, menghormati orang tua itu tidak bisa diambil dari hati kita. Itu apa tidak? Right? So dia baru ngomong sama kita semua di depan Mortuary itu sakit sekali ya kehilangan, sakit sekali. Dan tidak ada waktu yang lebih indah pada waktu kita kehilangan pegangan. Kalau kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, Anda tahu Anda lepas kontrol? Anda gak bisa ngapa-ngapain? It's gone. Orang tua kita gone. Anda gak bisa nangis, mau ngomong, mau trek-trek, mau apa. He's gone. She is gone. Betapa tidak? Itu kondisi kita lepas kendali. Dan pada waktu kita gak bisa pegang kendali, kita minta datang kepada Yesus. Dan Yesus akan pegang kendali jiwa kita. That's the reason kenapa Tuhan itu juru selamat daripada hidup kita. Dia akan pegang hidup kamu, dia akan kontrol hidup kamu. Makanya langkah orang benar itu Tuhan yang ngatur. Oke? Kalau Tuhan yang ngatur, kamu pasti ujungnya dijamin. Mencapai destiny yang Tuhan mau. Sesuai rancangan kenapa dia ciptakan kita. Hidup kita akan di atas bukan di bawah, kepala bukan ekor. Kita bukan hidup sial atau menjadi orang sialan, orang yang tidak berguna. Enggak ada. Dengan Kristus kita akan melakukan perkara besar. Percaya gak percaya? That's the truth. Karena Allah tidak bisa bohong dengan firmanya, dia bukan manusia. Apa yang dia katakan pasti digenapi. Amen? Dan pada waktu kamu kedukan seperti itu, yang kamu cari siapa? Yang kamu cari apa? Deposito? Buku tabungan? Dikumpulin? Atau kamu cari orang yang kamu sukai, kamu cintai, kamu kenal, dan kamu kepingin ditemani sama orang itu. Yang mana? Cari deposito, tabungan, atau cari orang yang bisa mengerti hati kamu? Of course, manusia diciptakan untuk relationship. Tuhan datang kehidupan kita for relationship. Makanya kalau Anda tidak ada di care cell, dan tidak mementingkan relationship, itu care cell pasti mati. Jadi kalau kalian care cellnya mati, it's because you don't relate. Dan orang itu tidak di hubungan di kitab perempuan baru, bab satu, di pembukaannya, di openingnya, ditulis disitu. Ini di bagian leader's book ya. You keep relationship, the relationship will be alive. You ignore the relationship, and the relationship will die. Kamu piara hubungan itu, hubungan akan hidup. Akan thriving. Kamu cuekan hubungan itu, hubungan itu akan mati. Demikian pula perkawinan. Gak ada perkawinan yang diakhiri dengan perjinahan. Gak ada perkawinan yang diakhiri dengan perceraian. Kalau tidak pernah dipelihara. Gak pernah dinertur. So kalau Anda problem di perkawinanmu, dampaknya nanti di hubungan di care cell. Because you cannot be two person. Kamu bukan skitsko. Bagaimana kamu di rumah, begitulah kamu di care cell. Kamu hanya bisa memberi apa yang kamu punya. Kalau kamu gak punya kasih di rumah, susah memberikan kasih di tempat care cell. Saya jamin 100% di atas firman, kamu akan nyari nyedot kasih dari orang lain. Dan saya jamin gak ada orang lain mampu memberikan apa yang kamu butuhkan. Tapi Yesus bisa. Katakan, Yesus sanggup. Karena dia sumber. God is love. Betul atau tidak? Yesus gak punya kasih. He is kasih. Allah gak punya kasih. Minta-minta dong, gak ada. Kamu ketemu Allah, kamu ketemu kasih. Makanya kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak sehat. Hubunganmu dengan seseorang yang satu lain tidak akan sehat. Udah gak usah pakai teori tinggi-tinggi. Oke. Itu satu koin dua sisi. Love God, love people. You don't love God, you don't love people. Makanya banyak orang yang sibuk-sibuk-sibuk. Supaya dilihat aku berjasa loh. Aku kerja keras buat kamu. Untuk cari perhatian orang itu loh. And you become a performance oriented person. And nobody like you. Karena gak bisa diajak kerja sama. Gak bisa diajak bermain. Selalu kalau bangun hubungan juga cari perhatian. And mau cari perhatian dari orang sejauh mana. Capek loh memberi perhatian pada orang yang butuh. Yang lapar perhatian. It's so tiring. Jadi hubungannya gak normal. Selalu nuntut, nuntut, nuntut. And nanti main takumpet kalau ke kersel. Tiba-tiba ngilang, gak hadir. Di kontak gak bisa. WA-nya di block. Nah itu tanda-tanda orang tidak ada hubungan sama Tuhan. If you have relationship with God, there's no blocking-blocking. Kecuali itu orang gila tuh. Kalau orang gila saya mau nge-block tuh. Nanggap ya? Syarat harus gila. Alias sakit jiwa. And tidak ada orang datang ke gereja yang tidak sakit jiwa. Semua sakit jiwa. Oke. Dengan gunung es, teori gunung es yang diajarkan oleh Peter Skaziro. Definitely kita semua sakit jiwa. Tetapi kadarnya, derajatnya seberapa sakitnya. Apakah masih dapat terkontrol? Dikendalikan oleh roh kudus. Apakah dapat dikendalikan oleh kuasa Allah? Atau dibiarkan liar. Seperti kuda liar yang tak terkontrol. Nah kalau sampai seperti kuda liar, disiplin akan diberikan. Tapi disiplin itu bukti bahwa kita dikasihi. Betul? Kalau anak gak dikasihi, dia minah aja. Mau nabrak, mau ngilang, berdoa amat. Tapi kalau dikasihi, pasti diteriakin. Pasti ditegur. Pasti dikoreksi. Kenapa? I still love you. Saya gak mau hidupmu hancur. Anggap ini ya. Saya ngomong sama tim saya. Kalau sampai ada gereja, ada problem, diomongin, disensasin. Dan Allah izinkan itu terjadi. Jangan khawatir. Kuncinya gereja itu cuma balik bersama dengan Tuhan. Dan God will restore it. Dan kalau sampai terjadi sensasi dan dipamerin, diomongin. It's good. Berarti Tuhan masih peduli sama kamu. Kalau sampai kamu berdosa gak dipeduliin lagi. Sampai orang gak mau ngomong lagi. Yuk, kamu akan mengarah kepada neraka loh. Sampai gak ada orang yang menegur kamu lagi loh. Jadi kamu menggirikannya. Kalau masih ada orang yang negur, berarti saya masih disayang. Jangan ngomong sendiri. Kamu gila. Kamu gitu loh. Kayak ngomong sama orang. Jangan ngomong sama... Itu Steven. Kenalan sama si Andi itu. Tarik dia punya masker itu. Kalian bisa datang ke gereja dengan problem sejublek. Saya aja, saya pagi hari ini aja. Tadi malam saya tidur jam 2 pagi. Ada dokumen yang saya mesti beresin. Dan saya sambil cuci muka saya. Hilangkan make up muka saya. Baru satu alis bersih, satu alis masih full loh. Erro Kudus berkata, coba kamu buka lemari itu. Dan kamu lihat di sebelah kanan. Angkatin semua, amplop-amplop itu dokumen itu. And so saya angkatin semua. And saya ketemukan dokumen yang mami siapkan buat setiap anak. Kewarga negaraan. Akte kelahiran. Segala macam itu mesti punya kita per orang. Kalau gak kamu gak bisa ngurus pasport. Kamu gak bisa ngurus apa-apa sama sekali. Right? Gak bisa kawin juga loh. Karena kamu keluarga negara ini dia ada. And saya ketemu itu. Saya bilang, oh my God. And it was calm. I was relaxed. Dengan botol klinik, I am the eye remover pad. Dan saya ketemu itu. Saya taruh dulu. Saya buang semua. Saya taruh di bawah, di ubin-ubin. Saya penuh sama dokumen. Oh my God. I found it. And kakak saya, Pak Herman bilang. Saya sama mbak-mbak itu bersihin kamarmu semua loh. Gak ketemu. Saya bilang, wow. Kamu menyelajah lemarimu? Iya. Tidak dalam penjelajahan gak ketemu. Kanak-kamu sama mbak gak sama roh kudus. Mau tiga mbak pun tanpa roh kudus. Dapetnya mbak punya mata. And so tadi pagi dia bangun. Saya bilang, tadaa. Aku ketemu. Wah ketemu ya? Di tempat mana? Itu tempat yang kau jelajahi dengan tiga mbak. So, mata tiga mbak. Tiga pasang mata. Dengan mata roh kudus itu berbeda. Sekalipun eye makeup removernya. Cuman satu alis buruk. Yang satu masih hitam. So, saya cuci buka jam setengah dua. Saya bilang, thank you Jesus. Siapa yang bilang, Tuhan gak bisa ngobrol sama kamu. Sambil kamu di tengah ketegangan. Di tengah-tengah jam setengah dua pagi. He is with you. And dia tahu ini sangat detrimental. Dokumennya gak bisa hilang sama sekali. To be with Jesus is everything. To be with the Holy Spirit is everything. Pernah satu jemaat yang ikutin saya. Jemaat Tuhan di Kupang. Masih baru. Keluarga dari perantauan. Dari tanah daratan China. Tinggal di Kupang. Menjadi orang NTT. Kerja keras cari uang. Supaya ekonomi mereka bagus. Dalam kerja keras itu karena saya tinggal di rumah itu. Mereka cek-cok terus suami dan istri. Dan juga usia yang sangat besar. Beda 12 tahun. Antara suami dan istri. So, suaminya kalau ngomong itu nge-nyek istrinya. Kayak bodoh-bodohin terus. Suatu hari dokumen penting juga. Untuk jual tanah mereka di Waengapu. Ilang. Suaminya sudah seperti algojo. Pake palu, pake golok. Untuk siap mencincak istrinya. Dan istrinya baru lahir baru waktu itu. Dituntun saya. Waktu itu saya tinggal di Waengapu juga. Waengapu ke Waikabubak. Terus ke Kupang. Dan dia bilang. Ibu Indri, Ibu Indri. Kamu tahu tuh orang ada orang Kupang tuh. Kalau bicara tuh. Ibu Indri. Saya itu. Mencari dokumen. Kalau tidak saya dicincang suami saya. Saya bilang, saya ajak ngomong Rok Kudus loh. Rok Kudus tunjukin saya ke bawah lemari. Di laci paling bawah lemari. Yang kita gak pernah buka. Dan saya buka ketemu komplit itu dokumen di situ. So tadi malam saya ngomong. Kalau orang Kupang itu. Dari tanah daratan Cina itu. Bisa ngomong sama kau. Masa kau tidak bisa ngomong sama pendeta. Kau ngomong sama pendeta. So saya sambil ngomong gitu. Sambil ngelapin. Bersihin eye shadow. Pinsil mata. Buang semua. Yang Tuhan bilang. Digendek. Digeret sih badannya. Langsung buka ke lemari. Yang isinya jurnal saya. Jurnal tujuh tahun. Tetesan air mata. Kecaman. Segala macam komplit. Tas-tas yang gue tumpuk-tumpuk di situ. Tas hari-harian. Saya bongkar semuanya. Saya tumpuk-tumpuk. Katanya mapnya warnanya orangnya. Ijo kuning katanya. Setelah saya lihat. Oh ada orangnya ijo kuning juga. Tiga-tiganya ada kemarin malam. Dan saya buka. Yang pertama orange. Indriya Tiga Utama. Tulisan Mami Korah. Langsung dapat dokumennya. See. The Holy Spirit speak to you in quietness. Not even your panic panic. Jam 2 pagi pun. Bisa tidak menjadi capek. Tadi pagi saya bangun setengah 5. Jam Bali. Jadi Jakarta jam berapa? Jam berapa? Tidak kasihan sama saya. Jadi saya tidur beberapa jam. Dan langsung tidur-tidur-tidur-tidur. Alamnya bunyi langsung. Saya duduk. Terus saya baru lihat. Kalau tidak salah ini masih jam Wita deh. Belum WIB deh. Terus saya cek lagi di date and time. Eh iya. Masih Makassar, Indonesia Timur. Terus saya ganti. Not bad. Satu jam lagi Tuhan ya. Tadi saya gak bisa tidur lagi. Udah seger. Saya hanya ngeletak aja. And just sitting down reading my devotion. Untuk saya ngajar pagi hari ini. And enjoying myself. Enak loh. Bisa baca buku pagi-pagi gak diganggu orang. Dan pikirannya gak kemana-mana. Because nobody walk at 4.30 right. Jam 3.30 siapa mau diajak kerja. Betul atau tidak? Kecuali orang keterteror sama saya. Bangsung bangun dia. Dan handphonenya nyala semua alarmnya. Tidur. Ini telepon dari Ibu Indri pasti. Ada gak yang pakai ringer gitu. Yang ringer ini apostle Indri. Ringer ini weda. Ringer ini married. Pernah gak? Pernah diatur gak gitu handphonenya? Amit-amit ya. Tanpa itu jadi sudah susah. Apalagi pakai itu. Betul atau tidak? So number one. Being with Jesus. It just show kesaksian saya pribadi. Dari tadi malam. Bahwa God never leave you nor forsake you. Betul atau tidak? Allah tuh gak pernah ninggalin kamu. Gak pernah biarin kamu. Oleh sebab itu. Karena dia selalu bersama kita. Dia meno bersama kita. Dia minta bikin rumah di dalam kita. Dan dia minta kita di dalam dia. So kita akan. Saya akan ulangi lagi disini. Buka slide Ohendra 17. I think. Ini kunci daripada. Kamu bisa hidup dipimpin roh kudus. Dan kamu bisa sepakat dengan Daud. Di Masmur 37 E23. Bahwa langkah orang benar. Diatur sama Tuhan. Dan ngaturnya itu gentle. Ngaturnya itu tidak gegabah. Justru kita gak bisa denger suara Tuhan. Karena kita gegabah. Kita lagi frantic mode. Lagi panik. Nah setiap kali kamu panik. Kamu ngeblok diri kamu untuk denger Tuhan. Karena bahasanya Tuhan cuma satu. Ketenangan. Quietness. Dan bagian yang paling sulit dari kita apa? Menjadi kuah. Quiet. Dari semua kekrisenan. Aktifitas yang paling sulit bagi kita adalah. To be still and quiet. Makanya Daud berkata. Di tengah peperangan. Di tengah serangan yang mengerikan. Be still. Dan Tuhan berkata apa? Be still. Supaya apa? I know that I am God. Dan supaya kau mengetahui aku itu Allah. Jadi perlu gak kita kenal Allah. Perlu gak kita ketahui Allah itu hadir. Jadi walaupun dia jamin sampai kekal-kekal. Aku gak pernah tinggalin kamu. Aku gak pernah biarin kamu. Iya itu pernyataan dia. Tapi buat kamu apa efeknya? Kalau kamu tidak pernah diam. Kamu tidak akan memiliki the awareness daripada God's presence. Kamu gak pernah memiliki kesadaran. Ih Allah hadir loh. Ih Allah datang loh. Ih Allah sedang bersama aku loh. Nah itulah gagalnya kekrisenan. The stupid thing that we did. Sibuk melakukan untuk nyenengin Tuhan. Kayak Tuhan itu Dewa yang mesti dikasih secajan. Betul gak? Apa untungnya diselamatin oleh Tuhan? Kalau kamu tuh gak tahu Tuhannya itu beserta kamu. Apa untungnya berada di gereja Tuhan? Kalau kamu tidak tahu anggota gerejanya gak pernah peduli sama kamu. What's the point? Kamu datang kayak orang asing, kamu pulang kayak orang asing. Gak ada yang nyapa, gak ada yang doain, gak ada yang salamin. Rasanya kayak apa? Bagaimana rasanya? Gak ada perasaan? Gak ada perasaan? Perasaan kayak apa? 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 Ditanya gak dijawab. Kagak ditanya ngomel di belakang gue. Aneh memang manusia itu. Banyak orang MUNAFIK ya. Bahasa Arab tuh. Kamu gak ngerti? Gak ngerti only. M-U-N-A-F-I-K. Bukan NU loh nih. Bukan Nurul itu loh. Kamu tahu kata M-U-N-A-F-I-K. Mau belajar bahasa Indonesia? Apa itu? M-U-N-A-F-I-K. Baca sama-sama? Satu, dua, tiga. Ditanya. Gak ditanya. Ngomong sama kirikannya. Emang antik kita. Sangat antik kita ini. Betul kan? Ditanya. Coba sama orang pacaran. Lagi dua-duanya sibuk. Yang satu tiba-tiba teringat sama kekasihnya. Terus dia langsung WA. Kok lu gak nelpon gue? Terus yang satu lagi sibuk. Terus ada bunyi ring tertentu. Untuk pacar itu. Gitu loh. Ada ringer tertentu. Terus dia buka handphonenya. Terus dibilang. Kok lu gak telpon gue sih? Terus jawabannya kayak gini. Lu minta gue nelpon lu ya? Gue gak ada janji lu kayaknya sama lu. Wih sakit hati. Harus pake janji. Nangkep gak tuh? Karena misunderstanding. Misexpectation. Salah pengharapan. Gara-gara gak ditepon. Jadi per-perang. Terus masuk ke kersel. Hari itu pertemuan kersel. Dua-duanya hadir. Kira-kira tegangan tinggi gak tuh listrik itu? Ada gairah untuk berbicara? Apalagi menyanyi? Kukasihi engkau dengan kasih tuh. Mbak nyanyi yang bener dong loh. Dan Henry dong. Roh WLnya muncul situ. Mari saudara-saudara. Kita berdiri. Kita menyanyi bersama-sama. Dia jadi WL sendiri di komsel. Jadi anda kalau masuk komselnya Henry siap-siap ya. Dia akan WL-in kamu loh. Right? Katanya cinta Tuhan. Seluruh nyanyi aja gak bisa. Tergantung. Hari ini ada course light gak? Ternyata ada course light. Betul gak? Kenapa kalau gak telpon gue? Lu kalau minta telpon jangan dimarahin dong. Mbak yang mesra mintanya. Tanpa disuruh juga akan nelpon terus. Nanti nelpon terus dibilang mengganggu. Gak ditelepon. Merasa ditinggal. You can never be happy. Gak bisa nyanyi orang. So, the only way to be happy. Kamu bersama dengan Tuhan dulu. Baru sama orang. Jangan coba-coba ketemu orang sebelum datang bersama Tuhan. Oke? Eugene Peterson mengatakan ini dari Yohanes 14.6. That the Jesus truth. Kebenaran Yesus. Is only when it is wedded. Kalau dikawinin dengan the Jesus way. Kok ilah? Produces the Jesus life. Kalau sampai kebenaran itu keluar dari kamu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Akan menghasilkan kehidupan Yesus. Nah kehidupan Yesus itu apa sih? Masa Indri. Kehidupan kekal. If you want to know what life is. It's eternity. Itu kekekalan. Oke? And Jesus as the truth gets far more attention. Ini pendeta-pendeta semua. Nah ini ngomongan daripada Eugene Peterson. Gembala, datasi gembala. Profesor, dokter, gerika, teologi. Doktor, teologi. Kalau Anda semua mau jadi hamba Tuhan. Mau belajar jadi gembala. Mau belajar bikin khobah gimana? Get all his book. He's the best. Oke? Dia yang bikin the message bible. Bagaimana dia bisa bikin bahasa yang tinggi ala King James. Bagaimana membuat bahasa yang sangat poetik. Atau sangat gerika. Menjadi bahasa sehari-hari untuk dombanya Tuhan yang diserahkan ke dia. Bayangin dia memimpin gereja. Yang jemaatnya tidak ada yang bertobat sama sekali. Tetapi mengaku Kristen. Dan pendeta sebelumnya adalah orang bayaran. Pakai SK dibayar setelah itu kelar ganti orang lagi. Organisasi apa dia gak ngerti. Jadi waktu dia diminta untuk mengembalikan disana. Dia bingung. Loh kok bahasaku sama mereka kok lain ya? Kalau orang udah bertobat kan ngomongnya topiknya akan ada common ground. Makanya Yesusnya. Ini kok gak ada commonality. Gak ada kesamaan sama sekali. And Inggris mereka juga beda. Itu cara halusnya dia ngomong. Antara Inggris kampungan sama Inggris kelas KBBI. Tapi he spoke it very gently. And dia tulis. Dia rearrange. Dia terjemahin ulang. Dia minta roh kudus tuntun. Ngomong ke mereka. Tidak pakai bahasa yang teologia. Homolitika. Tidak pakai bahasa yang proper tinggi. Poetik syair seperti Raja Inggris King James. Tapi pakai bahasanya mereka. How do you talk? Tuhan kau kan tinggalkan surga. Untuk menjadi seperti manusia berdosa. Pakai tubuh manusia berdosa. Sampai kau masuk ke badan manusia berdosa. Untuk kenal manusia berdosa kayak apa. Gila gak Tuhan kita itu? So caranya Tuhan mengenal kita bukan pakai otak loh. Dia actually menginkarnasi diri untuk menjadi kita seperti manusia berdosa. Isn't it love? That's Christmas loh itu. So kamu jangan, kalau Christmas itu sebetulnya ini masa Advent. Today is Advent mulai. Di masa Advent ini kamu praying. Di masa kesulitan, masa kehancuran seperti Israel. Di masa tertekan, tertindas oleh segala situasi. Advent adalah season untuk menyambut menanti kedatangan daripada Juru Selamat. Itu namanya Advent. Jadi kalau kamu lihat gereja Advent itu gereja yang fokusnya menanti kedatangan Tuhan. Makanya mereka mempersiapkan diri gak makan daging kalau hari Jumat. Gak minum susu. Itu cara memurnikan diri supaya kapan aja Tuhan datang mereka siap. That's the meaning of Advent. Di waiting season. Who are you waiting? Juru Selamat kita. Kalau sudah lahir baru, who are we waiting? Kedatangan Yesus kedua kali tentunya. Are we ready? Sebagai mampel lainnya. Nangkep ini. So seluruh hidup kita menjadi pengikut Kristus. Hari Minggu itu cuma merayakan untuk kebaikan kasih karunia Tuhan yang terjadi. Selama kamu masih hidup di bumi, belum mati-mati, belum selesai. And you still learning to walk with God. Disempurnakan dari glory ke glory menjadi serupa Kristus. Tapi dengan hati seperti lima gadis bijaksana, bukan seperti lima gadis goblok. Yang bijaksana tiap hari. Suka apa gak suka, they live seperti Brother Lawrence. Mereka hidup seperti Thomas Merton, seperti Teresa Avila, seperti Ignatius de Loyola. Mereka hidup to be with Jesus. Sambil kerja, sambil nanam pohon anggur, sambil memproses anggur, sambil bikin keju, sambil bersihin biara-biara mereka, sambil ngajar, they never fail tujuh kali sehari, will be di dalam sal mereka, to be with Jesus. Itu serius, orang nunggu Tuhan. Itu wanita, lima gadis membiaksana. The stupid one, nikmat di dunia, jalan-jalan ke dunia, seminggu sekali ke ibadah, dan pikir kita ready. Pada waktu Yesus datang, mereka punya minyak habis. Dan minta-minta sama yang dekat sama Tuhan. Aku bagi dong hadiratmu, urapan itu gimana sih? Aku minta pertolongan dengan nam? No, 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 it's too late. It's too late. Kekristianan is about how you live. Bukan kehadiran ke gereja, ke anggotaan gereja. Saya bukan RT loh ya. Saya bukan ibu RT. Saya bukan kepala keluarhan. No. Kamu menjadi anggota covenant. Itu adalah sumpah perjanjian. Bukan diikat harus kemari. Dan kalau kamu keluar masuk-keluar masuk dari gereja ini, basically you break covenant, and then you bridge covenant, and kamu balik lagi untuk recommit your covenant. And it can happen. Kok bisa sih keluar masuk-keluar masuk sebagai anggota? Because you're not with God. Kamu gak jalan dengan Tuhan. Kenapa kok kita gak jalan dengan Tuhan? Tidak diajarin. Tetapi sekarang GGM mengajarkan. So there's no excuse kamu tidak berjalan dengan Tuhan. Nangkap ini? Okay. So, Eugene Peterson mengajarkan seperti ini. Hebat. I salute dia. Saya benar-benar salute. Ini a true genuine gembala. Makanya saya masih belajar. Bukunya saya, bukunya Eugene Peterson, aku beli langsung dari Amerika. So many, man. So many. Sayang kalau kalian wasting your time kerja, cari duit setengah mati, nonton TV, kecapean dari kantor, nonton Netflix, goyang-goyang kaki. What a waste of time. Tadi malam di pesawat, saya baca buku dari James Bryan Smith. murid yang langsung dimuridkan oleh Dallas Willard, dimuridkan langsung oleh, what's his name? Aku, saya mau ngundang dia. Amazing. The God that you love. Kemudian dia tulis buku. The life that you love in the community. And the love that you have for you. Wah, bagus sekali. dan itu harus dipakai untuk community, untuk komsel. I really would like. Karena semua, orang-orang yang kayak gini, gak sensasi, gak masuk-masuk TV sama sekali. Kenapa? It takes time to be transformed. Butuh waktu untuk ditransformasi. Gak bisa, wah, terjuang di, keselamatan, satu juta orang, terima Yesus. Ya. Udah deh, semua pendeta itu pada ngak lakukan gitu, pada kemana hari ini? Dan dimana tuh jiwa-jiwanya tuh sekarang? Kita gak mau belajar dari kesalahan, kita, kita belajar dari kesalahan, kita gak mau niru kesalahan itu. Ada, men. Tapi melalui kelompok-kelompok orang ini, Dallas Willard, Ruth Haley Barton, Peter Scott Cyril, John McComer, my God, mereka menghasilkan murid, men. Sampai istri-istri berkata, kamu ngapain sama suamiku? Kok bisa berubah? Aku juga mau dong. Sekarang giliran aku untuk ikut. Dan itu terjadi di komsel loh. Komsel kita gak mampak perubahan. Jujur, komsel kita banyak yang boring. It's a mundane, boring meeting. Jujur aja. And kalau kamu gak jujur, and you don't admit it, then you are M-O-N-A-F-E-K. Apa itu? Diterjemahkan apa? M-O-N-A-F-E-K. Diterjemahkan apa? Ya begitulah. It's difficult to sit with people yang gak interest sama Tuhan. Sangat difficult. And difficult untuk duduk bergaul sama orang, bangun hubungan yang meaningful. Sama orang yang merasa paling tau segala-galanya. So difficult. Karena gak nyampe sama sekali. Kasihnya gak mengalir sama sekali. And Eugene Peterson ngalami yang sama. And among pastors diantara para pendeta. So dia bilang, Yesus sebagai kebenaran, itu jauh diberi perhatian daripada Yesus sebagai jalan. Buka ke 1 Korintus 12. Buka ayat terakhir. Orang datang ke ibadah, kok kayak datang nonton film. Cari bintang film pendetanya. Kekrisenah gak ada hubungan sama pendeta. Pendeta cuma kasih model, kalau engkau punya hubungan and you walk with God yourself. And gak usah ngomong-ngomongin tentang dosanya orang. If you see somebody berdosa, tidak dibicarakan, diweberkan. Zaman dulu GGA kayak gitu. Kalau sekarang sebagai anggota tubuh Kristus, kamu mengikat perjanjian, kalau ada satu anggota yang lemah, yang satu lagi ngapain? Jatuhin sekalian, jelekin, atau membantu? Kamu bantu sejauh mana, kamu hubungannya dengan Tuhan. Kalau anak kecil, panggilin mami dong. Tolong ini diberesin nih. Anaknya gak beresin. Tapi kalau kamu menuju ke dewasaan, dan mau bertumbuh, dan pertumbuhan itu gak bisa dilanggar loh. Seperti badan bertumbuh, emosi juga bertumbuh. Tambah mati, tambah keras, atau tambah seperti Kristus. Dan tidak ada orang yang berubah dengan dihakimi. Orang berubah karena melihat model orang berubah. Orang rusak bisa berubah kayak begini. Aku kepingin seperti kamu. 1 Kortus 12, ayat yang terakhir. Yuk katakan sama-sama. Ini macam-macam anggota, satu tubuh Kristus kepalanya. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Pada waktu kamu berkumpul bersama-sama macam-macam anggota, satu tubuh, satu tubuh, satu komsel, karunia-karunia roh kudus mulai berkeluaran. Nah pada waktu itu, kalian mesti belajar menghormati. Kalau gak ngerti, kagum aja. Gak usah kasih komentar. Dan kemudian komselnya, core teamnya, akan ngomong pada gembalanya, berkata, terjadi seperti ini. Ada orang bisa bernubuat, oh dia bisa mendapat penglihatan, tapi benar. Cuman aku kan gak tahu, ini orang siapa. Lah terbakang dia apa? Benar gak hidupnya? Nanti dia punya karunia, gak benar lagi hidupnya. See? Nah that's immaturity. Tetapi di dalam komsel, musuhnya keluar seperti ini. Dan dianjurkan. Jadi kalian mesti baca ayat sebelumnya lagi. So di dalam komsel, buka sebentar, Hendra ke Roma 12 ayat 5. Komsel is supposed to be ecstatic. Roma 12 ayat 5. Oke? Katakan sama-sama. Dua, tiga. Demikian juga kita. Termasuk kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh. Di dalam, jadi gak ada yang berkata, oh kalau gue kan pinter, kalau lu bego, kalau gue kaya, lu melarat. Loh, kita ini satu tubuh. Kalau udah datang ke Tuhan, ekonomi pendidikan kayak apa, gak dihitung. Karena ujung-ujungnya, kalau kau sakit, saya paling senang menggambarkan, membuat saya sadar diri itu, dengan ke rumah sakit. Betul apa tidak? Sekarang saya mau tanya. Kalau gitu, manusia itu, dengan menganut agama apapun juga, sebetulnya penciptanya sama gak? Arsiteknya sama-sama gak? Hari ini kamu mesti tunduk kepada arsitek itu, yang adalah kepala gerejanya. Tidak ada manusia, karena agama jadi berbeda. Tidak ada. Tidak ada. Mestinya semua manusia mencari siapa pencipta badan kita. Karena mau agama apapun, suku apapun, kulit warna apapun, komposisi organnya sama semua. Kalau enggak, pabrik garmen bingung loh. Bayangin kalau waktu pengadun agama, satu tertentu, patung tertentu, kakinya di sebelah kanan, pinggang. Kan susah desainnya. Betul apa tidak? Terus tangannya di kaki kiri. Susah gak? Potongan polanya sengah mati loh itu. Paling gampang kalau saya ngomong sama orang yang punya pabrik garmen, yang mereka belajar nomor satu, kalau mau bikin pabrik garmen, dia belajar bikin pola dulu. Kalau lulus bikin pola, di sekolah bikin pola, di belakang gajah mana plasa itu. Jago bikin pola, cocok sama badan orang Asia. Cocok badan sama orang kulit putih. Cocok sama badan daripada orang hitam. Dia punya ukurannya. Makanya kalau ke Amerika kamu ada toko baju, satu lantai, model sama semua, petit. Itu badan yang pinggangnya torsonya macam gini nih. Tapi 50 tahun. Kalau apostle entry, torso saya segini. Dan di toko itu, kamu bisa pilih what suits your body size. Tapi gak mungkin anggota tubuhnya beda. Semua potongan sama. Kalau gak garment factory-nya tutup. Karena setiap manusia beda-beda anggota tubuhnya. Ada idung di sebelah kiri pinggang, ada mata di belakang kepala, pusing gak deh? Bagaimana mendesain kacamata? A simple, renungan seperti ini yang sederhana, adalah renungan yang bikin kita sadar diri. UMI sebetulnya. Kenapa sih? Karena perbedaan agama, aliran, dan budaya, kita jadi tercapelah. Padahal kita semua akan satu tubuh, badan juga sama, organ juga sama. Dokter kita bisa Kristen, dokter kita bisa Muslim, dokter kita bisa penyebaji lahut, gak ada beda. Pengetahuan medis akan tetap sama. So you have to honor the creator, pencipta badan manusia. Namanya Yesus. So Eugene Peterson berkata seperti ini. Nanti kita balik ke dia ya. Kita baca dulu rumah 12 ad lima, Rasul Paulus berkata seperti ini. Demikian juga kita, walaupun banyak. Jadi yang bikin satu tubuh Yesus itu adalah, kita-kita semua. adalah satu tubuh dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah, anggota yang seorang terhadap yang lain. Makanya gak ada orang bisa hidup sendiri. Pasti kamu hidup bentuk seseorang. Gak mungkin gak. Gak usah kawin. Tapi tujuan hidupmu, akan menyangkut hubungan hidup orang lain lagi. Itu yang dipelajari oleh, the meaning of a man, ditulis oleh Frankl, Viktor Frankl. Kalau kamu pernah ikut LK3, kamu akan belajar tentang Viktor Frankl, orang yang masuk ke kamar gas, di concentration camp, jamannya Nazi empat kali, dan selalu keluar. Seperti Corrie tenbum. Dan jawaban daripada Viktor Frankl, cuma seperti ini. Kenapa kok dia bisa gak mati, gak masuk kamar gas? Karena tiap pagi tahanan Yahudi ini, pakai seragam tahanan, tidak dikasih makan, hanya dikasih minum kurus, kering, tinggal tulang sama kulit. Tapi bisa hidup loh. And Viktor Frankl ngomong seperti ini. Bukunya The Meaning of a Man. Dan dia berkata seperti ini. Tiap kali Nazi berkata, diapel, siapa namanya? Wubisdu. Nomor berapa kau? And kalau jawabannya begini. Langsung suruh ke kiri loh. And kiri kamar gas. Tapi kalau kau menjawab, namanya siapa? Mukanya dan matanya, lihat kepada tentara Nazi itu. Suruh ke kanan. That's how they survive. Karena yang diselamatkan adalah orang yang punya tujuan hidup. Yesus juga gak bisa nolong kamu, kalau kamu memang udah pasif dengan hidupmu. karena dia gak bisa memaksa kehendak kamu. So di bawah tekanan, ancaman hidup seperti apapun ngerinya, apakah manusia bisa hidup? Bisa. Tergantung bagaimana attitude kamu tentang perspektif hidup ini. And caranya Viktor Frankl bisa berani mengangkat ini, tau gak dia ngomong apa? In my life, kalau aku mati konyol, kalau aku mati sebelum waktunya, ada orang generasi berikutnya yang membutuhkan apa yang ada di saya, yang Tuhan taruh, dia akan miss satu link. Dia gak akan sukses. So aku akan hidup demi generasi berikutnya bisa hidup. karena dia butuh apa yang aku punya. Tiap kali dia ngadep tentara nasi, itu yang dipikiran dia. Aku, I have a meaning as a man in this life. And that's a survival untuk keberhasilan kamu. Bukan cuma hidup demi hidup loh. Bukan exist, but to live. Makanya kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Gak bisa hidup sendiri sendiri. You cannot live alone, you die. Semua pegawai saya, semua orang, termasuk saya, kalau lagi panik tertekan dan jembalitan sendiri, tidak ada orang yang nolong sekali, pasti gue marah. Kok rasanya sendirian sih di hidup ini? Siapa yang mengalami seperti Apostol Indri? Do you feel like me? Kayaknya gak bertahan loh hidup tuh. I need somebody. You know? Sometimes orangnya gak bisa jawab, tapi hanya being pleasant dan hadir dan mendengar. It helps. Betul apa tidak? So, yang kita mau belajar ini dari mana? dari gereja, di luar gereja gak bisa belajar. Ada apa yang? Buka ke ayat empatnya, coba Hendra. Dari ayat tiganya, dari ayat tiganya. Alek, saya suka ayat tiganya. This is for me. Orang kolerik butuh ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Based on the grace of God. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ini bagi gereja loh ya. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Alias, ini bahasa sopan nih. Jangan gede kepala loh. Imanmu gak nyampe untuk menjadi seorang pemimpin. Imanmu baru jadi orang member. So, jangan kamu nyerang pemimpinnya yang tidak sempurna. You're not there yet. Empat. Makanya kamu kalau mau berubah ya, hidupmu bahagia, mau baca Alkitab sih. Menyadarkan kita cepat sekali loh. Tuhan itu baik sama kita. Dan firman itu tidak bisa dibaca cepat-cepat karena kamu mesti dengar Tuhan ngomong apa ke kamu melalui ayatnya. Melalui perkataan dia. Ini bukan perkataan dia. Ayat empat. Katakan sama-sama. Sebab sama seperti satu tubuh kita punya banyak anggota, tapi tidak semua anggota punya tugas yang sama. Wow. Bukankah kita butuh hikmat Allah untuk kita bisa sinergis, bisa kolaborasi? Lima. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah gak bisa hidup menang. Datang sendiri, pulang sendiri kayak gak ada orang. You are the most saddest person. Manusia paling sedih di bumi ini loh. Etnam. Demikian kita punya karunnya yang berlain-lainan menurut kasih karunnya yang diandungerakan kepada kita. Katakan, saya punya kasih karunnya saya punya karunnya roh kudus yang diberikan Tuhan pada aku sesuai kasih karunnya-nya. Tapi cuman sebagian. Teman saya, pasangan saya, punya karunnya roh kudus juga sesuai kasih karunnya Allah. Dan tanpa dia, aku gak lengkap karunnya-nya gak bekerja untuk satu tubuh itu. Are you understanding this? Jadi gak ada orang berkata, oh dia paling suci, dia ini pendoa syafat karena dia selalu berapa penglihatan. No, penglihatan itu gak komplit tanpa digandeng dengan orang lain punya karunnya. Jelas apa tidak ini? Dan ini Tuhan yang ngajarin. Gak ada orang Jumawa, gak ada orang Jagoneon. You need each other's gift. Kalau mau lihat, ini tubuh Kristus bersatu sebagai tubuh Yesus. Lanjut, jika karunnya itu untuk bernubuat, pakai untuk bernubuat. Jika karunnya itu untuk melayani, to serve, baiklah kita melayani. Jika kita karunnya untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terus, lapan. Jika karunnya untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Anda bisa ngajar, belum tentu bisa nasihatin orang. Nanggap? Anda bisa bernubuat, belum tentu bisa ngajar. Makanya selalu ada yang diserang, dikritik. Karena kamu nuntut satu orang menjadi segala-galanya. Gak bisa. Setiap anggota mendapat kasih karunnya untuk karunnya tertentu. Supaya apa? Saling membutuhkan. Supaya apa? Terikat tali kasih. Supaya apa? Menjadi satu tubuh. Jadi gak ada orang sombong di dalam tubuh Kristus kalau ngikutin firman. Lanjut. Siapa? Hendaklah melakukannya dengan hati ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan? Hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Harus rajin kalau mau jadi pemimpin. Siapa yang menunjukkan kemurahan? Hendaklah yang melakukan dengan sukacita. Sembilan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhlah yang jahat lakukannya. Balik lagi ke slide daripada Eugene Peterson. So, Eugene Peterson berkata seperti ini. Pendeta Islam ini ngomong ayat, ngomong ayat, ngomong ayat pakai firman, tembak firman terus. Tapi dia gak ngidupin jalannya Yesus bagaimana bisa melakukan firman. Tapi kalau jalan Yesus kamu hidupin karena Yesus jalannya yang kamu ada di dalam dia, dia di dalam kamu. kebenaran akan keluar di dari dalam dia. Akibatnya kamu terima hidup dan hidup berkelimpahan sebagai produksi daripada perkawinan, jalan Tuhan, being in Jesus, being with Jesus, dan hidup sesuai dengan langkah orang benar. Baru kamu hidup. So, Jesus as the way, Yesus sebagai jalan adalah is the most frequently evaded metaphor among the Christians with whom I have worked for 50 years. 50 tahun saya jadi pendeta sebagai STH, MTH, PhD, doktor. Yesus sebagai jalan selalu dan paling sering dihindari. Karena dia dari North America, so it's for the North American pastor. So Apostle mau tutup ya, saya kasih contoh bagaimana living with the way of Jesus. Kalau orang haus, pasti, kalau muridnya haus, pasti gurunya datang. Guru saya melalui buku. I have so many teachers yang mengajarkan EHS. Not just Peter Scassero. And bagusnya di antara mereka, mereka saling bertemu dan saling mengundang dan mereka bikin podcast semuanya. Peter Scassero ngomong sama Alan Fadling, Alan dan Jam Fadling, berkumpul-kumpul dengan John McComber, berbicara dengan James Bryan Smith, muridnya daripada Dallas Willard, langsung di samping Dallas, disuruh ngajar bersama Dallas. 90% Dallas yang ngajar, dia nyatap. Dan semua pengajaran Dallas, dia bilang, aku mau coba di kamu. Aku mau muridkan kamu dan I want to see the Christ discipleship in you. And berhasil. Ini orang yang saya akan undang di GGA tahun depan. We will have guess. Oke? Filipi Dua, S19 dan 24. Buka Alkitabnya. I'll teach you how to follow Jesus sebagai the way. Kalau Apostle pegang buku, belajar, you should be. You should be. Saya mau lakukan ini supaya kamu contoh. Oke? Filipi Dua, S19. Kita baca pelan-pelan ya. untuk berada dalam jalan Yesus sebagai jalan. Kamu mesti ada di dalam dia dan dia di dalam kamu. You need to abide in him. You need to be with him. Paulus praktekkan hidup di dalam Yesus. Katakan sama-sama. Dua, tiga. Pelan ya. Supaya kamu dengar hidup di dalam Tuhan. Dua, tiga. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwan. Baca sekali lagi. Dua, tiga. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap. Stop. Bagaimana dia berharap? Bagaimana dia berharap? Kamu kalau mau nyontoh orang yang hidup di dalam Tuhan sebagai carang dan pokoknya bersatu tentu bahasa Paulus. Gak ada tandingannya. Ini manusia yang menjadi replikanya Yesus itu rasu Paulus. Makanya kalau kamu gak suka baca suratnya rasu Paulus kamu buang-buang diri. Jangan bandingin dengan Yesus dan bandingin dengan Paulus. Ini replika manusia yang hidup di bumi dari mantan pembunuh berseri menjadi serupa Kristus. He is the man. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap. Bagaimana dia berharapnya? Bagaimana dia berharapnya? Dengan berada di dalam Yesus. Eh, 24. Buka. Saya praktekin. Bagaimana praktek apa yang saya ajarin to be with Jesus. Katakan sama-sama. Dua, tiga. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Kalau bahasa Inggris ya berkata I am confident in the Lord that I must say will come soon. Dia jamin loh. Jadwal. Aku bikin jadwal dan aku yakin gue pasti datang karena aku ngaturnya di dalam Tuhan. Aku bisa punya harapan ini. Aku segera bisa kirim Timotius karena saya berharap di dalam Tuhan. Jadi bukan cap-cip-cup nunjuk-nunjuk orang. Kamu aja ya. Kamu aja ya. nada. In Christ. In Christ I hope. I have hope. In Christ I have confidence. So garis bawah di Alkitab kata di dalam Tuhan. Hanya tiga kata pertama. Hanya di dalam Tuhan kita bisa percaya. Hanya di dalam Tuhan kita bisa punya keyakinan. Kenapa sih kalau kita semua dan Aposok ini sudah lakukan juga. Kenapa sih Paulus gak bisa ngomong aja di ayat 19. Di dalam Tuhan Timotius kamu pergi ya Timotius ya. Kamu yang lakukan pergi ya. Gampang kan kita ngomong begitu kan. Betul betul ya. Kamu aja deh jadi member. Lu kamu jadi SP ya. Ini dialog orang GGL loh ya. Tapi tidak ada satu yang berkata di dalam Tuhan Rokudus berkata kita berharap Timotius bisa menjadi orangnya. Di ayat 24 Rasulnya bikin agenda loh. Mau traveling loh. Dia gak ngomong atur ya aku mesti pergi ke pelayanan ke Macedonia. Beli tiket kita mau terbang. Karena ada duit kok. Gak kekurangan kok uang kita cukup untuk pelayanan. Tapi Paulus berkata in Christ I'm confident aku akan datang ke Filipi. Kenapa kalau Rasul Paulus gak langsung bikin agenda beli tiket sendiri terbang sendiri. Kenapa? Udah terkenal. Urapannya dasyat. Hubungan dengan Tuhannya gila-gilaan. Di sini Rasul Paulus tidak berbicara kata-kata kosong bodong. This is not empty word. Paulus sedang mengekspresikan sesuatu yang dinamis dan berbobot substansial tentang hidupnya dan perencanaan-perencanaan dia. Semuanya dari dalam Yesus. Dia mengekspresikan niat-niat dia dan pengharapan-pengharapan dia. tetapi dia lakukan itu semua dengan penuh pengharapan yang berkelimpahan bahwa Yesus akan bikin dia punya maksud dan niatan berbuah banyak. Karena yang bisa membuat pelayanan itu sukses hanyalah kalau kita di dalam Tuhan. That's how we practice the Jesus way. Hidup dengan Yesus sebagai jalan. Paulus punya perencanaan seperti kita semua punya perencanaan dalam pelayanan dalam kersel kita dalam bisnis kita dalam perkawinan kita apalagi udah pernah mau liburan semua kita bikin perencanaan sendiri. Did you make a plan in Christ? Tetapi dia telah membuat dia telah belajar untuk berjalan dengan intim dekat dengan Yesus supaya dia punya rasa kolaborasi dengan Tuhan kolaborasi dengan roh kudus dengan secara intensional yang kokoh yang gigih keluar dari persekutuan communion dengan Tuhan Yesus setiap hari. Keputusan Paulus keluar dari communion with Jesus. Seorang hamba Tuhan namanya Chuck Miller teman daripada mentor daripada Alan Fadling biasa berkata seperti ini kita mesti bikin perencanaan kamu catetin ya this is fantastic saya tiga hari dari kemis malam sampai sabtu pagi di Bali I'm just pondering the same devotion saya gak ganti-ganti too amazing for me Chuck Miller berkata seperti ini do make plan but keep it hold it loosely bikin perencanaan tapi jangan dipegak dan jadi menjadi Tuhan kamu menjadi pegakan hidupmu kendor aja megangnya supaya rancangan Tuhan yang terjadi bukan rancanganmu perencanaan itu bagus karena Allah juga punya rencana bagi kita tapi kita tidak tahu masa depan kita kita gak bisa jamin rencana kita akan pasti berhasil kalau Yesus pasti bikin rencananya berhasil ada amin so dia bisa kepingin untuk Yesus itu punya kepinginan keinginan untuk bisa nuntun langkah kita agak berbeda langkahnya dengan apa yang kita rencanakan sendiri so kita bisa bikin perencanaan tapi bikinlah waktu kamu lagi communion with God bikin in the Lord dan kita akan we can carry them in the communion with the Lord jadi pada waktu kita pelaksanaan kita laksanakan sedang di dalam Tuhan nah apa yang saya bagikan adalah misi daripada GGA supaya visi GGA tercapai kamu tidak bisa mengalami perubahan ditransformasi oleh partner bermitra dengan roh kudus dengan kuasa kasih Allah tanpa kamu berada di dalam communion with God are you hearing this ini hanya permukaan kamu harus punya dapur BTS sendiri everybody di GGA kalau menjadi core team make sure punya BTS dapur behind the scene yang tidak dilihat orang tapi Tuhan lihat dan bersama dengan kamu ngajak dan masak dan mentransformasi kamu kalau kamu punya BTS itu hidup pasti di luarnya akan hidup hasilnya pasti berbuah hidup ini pasti berbuah dan buahnya tetap dan kamu akan dikenal sebagai murid Kristus tundukkan kepala selamat menikmati